Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi Ubuntu Linux 19.10 Eon Hermine. Yuk kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, kita mulai sesi instalasi Ubuntu Linux 19.10 Eon Hermine. Nah, di sini adalah halaman instalasinya. Jadi selama kita melakukan booting installer Ubuntu, kita akan dihadapkan pada halaman yang lebih kurang seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih, ya karena kita ingin melakukan proses instalasi, kita bisa pilih pilihan install Ubuntu. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan pada halaman terkait dengan keyboard layout. Nah, keyboard layout yang umum digunakan adalah English US. Jadi kita akan pilih default saja di sini. Nah, berikutnya kita akan dihadapkan pada halaman updates and other software. Pilihan yang pertama, ini terkait dengan mode instalasinya. Apakah kita ingin menggunakan normal installation mode atau minimal installation. Kalau normal installation mode berarti sewaktu kita mau install Ubuntu, ya Ubuntu kita akan diperlengkapi dengan beberapa software-software dasar seperti web browser, software-software utilities, software-software terkait dengan office, games, dan media player. Tetapi kalau kita mau melakukan minimal instalasi, kita bisa pilih pilihan yang kedua. Nah, di sini yang diinstal hanya web browser dan beberapa basic utilities saja. Nah, untuk kasus kita kali ini, kita pilih yang normal installation saja. Lalu berikutnya, other option. Nah, other option di sini, di sini ada pilihan download updates while installing Ubuntu. Pilihan ini sangat direkomendasikan sekali. Tetapi perlu diperhatikan bahwa sewaktu kalian melakukan instalasi Ubuntu, kalian memiliki akses internet. Ya, karena selama proses instalasi, akan juga dilakukan proses pengecekan terkait dengan software updates. Jadi, kalau memang ada updates terbaru dari software di repository Ubuntu, ya, proses instalasi juga akan secara otomatis melakukan proses update tersebut. Nah, selanjutnya ada pilihan yang lain di sini, ya. Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media format. Nah, di sini, intinya adalah Ubuntu juga menyediakan beberapa koleksi driver yang tidak hanya driver-driver yang sifatnya open source. Ya, karena ada beberapa driver hardware yang sifatnya proprietary. Nah, di sini kita diberi opsi oleh Ubuntu, ya, andai kata kalau kita mau juga melakukan instalasi driver-driver yang sifatnya proprietary. Nah, sebenarnya ya, pilihan ini sangat direkomendasikan sekali, ya, terutama untuk menghindari kemungkinan adanya beberapa hardware yang tidak bisa dideteksi oleh Ubuntu kalau kita hanya mengandalkan open source driver. Ya, jadi saya pribadi sangat merekomendasikan bagi pemula yang melakukan instalasi Ubuntu Linux untuk memilih opsi yang di bawah ini. Selanjutnya, kita akan pilih continue untuk melanjutkan proses instalasi kita. Oke, berikutnya terkait dengan installation type atau lebih spesifiknya terkait dengan partisi dan alokasi dari hard disk. Nah, di sini kalian harus hati-hati, harus ekstra hati-hati, kasus yang saya demokan di sini belum tentu bisa diterapkan untuk laptop kalian. Nah, di sini kasusnya spesial, kenapa? Karena di sini saya melakukan instalasi Ubuntu di atas virtual machine. Ya, untuk kasus kali ini saya menggunakan virtual box. Oleh karenanya, saya akan langsung pilih pilihan yang pertama, di mana saya akan hapus semua isi virtual box-nya atau virtual disk-nya, dan saya hanya akan menginstall Linux sebagai satu-satunya sistem operasi di virtual box saya. Tetapi bagi kalian yang melakukan instalasi di atas laptop dan kalian menginginkan mode dual boot, kalian tidak bisa melakukan pilihan ini. Jadi harus hati-hati di sini. Di sini saya akan lanjutkan dengan pilihan install now. Ya, di sini juga ada halaman peringatan ya, apakah yakin untuk melakukan instalasi ini dengan menggunakan seluruh kapasitas hard disk yang ada. Ya, di sini kita pilih continue. Ya, karena kasusnya saya memang mau menginstall Ubuntu sebagai satu-satunya sistem operasi di atas virtual machine saya. Nah, berikutnya adalah halaman terkait pemilihan zona waktu. Nah, karena selama proses instalasi saya juga terhubung ke internet, akhirnya Ubuntu mampu membantu saya dalam melakukan deteksi lokasi saya. Ya, makanya di sini secara otomatis sudah langsung posisi time zone-nya di Jakarta. Oke, kita bisa continue saja di sini. Nah, berikutnya kita dihadapkan pada halaman menu untuk mendaftarkan pengguna atau mendaftarkan user. Nah, di sini usernya saya menggunakan Indonesia Belajar sebagai usernya. Lalu, komputer namenya di sini adalah Indonesia Belajar juga. Indonesia Belajar. Oke. Lalu, usernamenya saya mau pakai Belajar IDN. Password-nya rahasia ya. Oke, nah di sini ada sedikit keluhan ya. Dibilang bahwa password-nya terlalu pendek. Saya coba perpanjang password-nya saja. Nah, kalau sudah kita bisa continue atau lanjut proses instalasinya. Nah, di sini proses instalasi sedang berjalan dan akan memakan beberapa waktu. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, dan kami juga akan memberikan beberapa informasi terkait Ubuntu Linux ini. Tahukah kalian bahwa kata Ubuntu berasal dari bahasa salah satu suku di benua Afrika yang memiliki makna humanity to others atau kemanusiaan kepada sesama? Maknanya sangat dalam sekali ya. Nah, oleh karenanya tidaklah mengherankan bila distro Linux yang satu ini berorientasi pada semua pengguna dan benar-benar ramah terhadap pemula. Ini juga yang akhirnya menjadikan Ubuntu sebagai salah satu distro Linux yang sangat populer hingga saat ini. Ubuntu Linux berada dalam naungan sebuah perusahaan bernama Canonical yang secara rutin melakukan rilis setiap 6 bulan sekali, yaitu di tiap bulan ke-4 dan bulan ke-10. Jadi, selalu ada Ubuntu versi terbaru yang dirilis di tiap bulan ke-4 dan bulan ke-10. Penomoran rilis pun cukup mudah diidentifikasi. Sebagai contoh, versi Ubuntu yang sedang kita install di sini adalah versi 19.10. Penomoran 19.10 ini menunjukkan bahwa Ubuntu versi ini dirilis pada bulan ke-10 tahun 2019. Sangat mudah ya. Nah, di tiap versi rilisnya Ubuntu juga akan memboyong sebuah maskot hewan. Untuk versi 19.10 ini, maskot yang digunakan adalah Eon Armine. Nah, Armine sendiri adalah sejenis musang berekor pendek. Selain versi rilis regular yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, Ubuntu juga memiliki versi rilis khusus yang dikeluarkan setiap 2 tahun sekali. Versi rilis khusus ini dikenal dengan istilah LTS atau LTS yang merupakan kependekan dari long-term support. Versi LTS ini banyak dimintati oleh industri karena selain periode dukungan yang cukup panjang, dalam hal ini adalah 5 tahun, versi LTS ini juga dikenal sangat stabil. Ubuntu sendiri merupakan distro Linux turunan dari Debian Linux yang merupakan salah satu distro Linux yang cukup tua dan banyak digunakan sebagai server. Default desktop environment yang diusung oleh Ubuntu adalah GNOME 3. tetapi Ubuntu juga menawarkan beberapa rilis dengan pilihan desktop environment beragam. Sebagai contoh, ada Subuntu yang mengusung XFCE sebagai desktop environment, ada juga Kubuntu yang mengusung KDE, ada juga Lubuntu yang mengusung LXDE. Nah, di sini proses instalasinya akan memakan waktu yang cukup lumayan oleh karenanya video ini akan kami skip dan akan kami lanjutkan ketika proses instalasinya sudah selesai. Oke, di sini proses instalasinya baru saja selesai dan kita diminta untuk melakukan restart komputer kita. ya, di sini kita tinggal tekan tombol restart saja. Lalu terjadi proses rebooting atau restarting di sini. Nah, di sini please remove the installation medium dan press enter. Nah, di sini kita diminta untuk melepaskan atau mencabut installation media yang kita kenakan. Nah, saya akan coba lepas dulu ISO installernya atau DVD installernya dari virtual mesin saya. Oke, nah setelah installer medianya dilepas dari mesin saya, berikutnya saya tinggal tekan tombol enter saja untuk melanjutkan proses booting. Oke, proses booting sedang berjalan. Di sini ada tulisan Ubuntu 19.10. Oke, kita sudah dihadapkan pada halaman login di sini. Dengan nama pengguna Indonesia Belajar. Kita tinggal klik saja. Oke, dan kita masukkan password yang kita sudah daftarkan untuk user kita. Dan kita tinggal tekan tombol sign in atau login di sini. Oke, nah ini adalah halaman pertama yang akan dihadapkan ke kita setelah proses instalasinya selesai. Nah, di sini ada pilihan ya, pilihan connect your online account. Nah, di sini kita diberi opsi untuk mengkoneksikan atau menghubungkan Ubuntu Linux kita dengan online account yang kita miliki. Ya, di sini ada beberapa alternatif. Ya, salah satunya adalah Ubuntu single sign-on. Ya, jadi ada account Ubuntu yang bisa kita create secara gratis dan kita bisa memanfaatkan di sini. Lalu, kalau kita memiliki Gmail atau Google account, kita juga bisa koneksikan mesin Ubuntu kita dengan account Google kita. Ya, atau kalau kita yang memiliki email OneLive atau OneDrive atau Outlook, ya kita juga bisa hubungkan di sini. Nah, di sini saya coba skip dulu saja. Lalu, berikutnya di sini kita diminta semacam konsen atau perizinan. Ya, apakah kita mengizinkan untuk Ubuntu sistem kita mengirimkan semacam update ya terkait dengan penggunaan yang ada di sistem kita. Ya, di sini bisa yes, bisa no. Ya, saya akan pilih no saja di sini. Nah, berikutnya kita akan dihadapkan pada pilihan software ya. Jadi, kalau kalian mau melakukan instalasi software tambahan di sini, kalian tinggal pilih saja software-nya dan kita bisa langsung install. Di sini ada yang namanya Visual Studio Code. Visual Studio Code termasuk text editor yang sedang naik down saat ini. Ya, dan banyak sekali dipakai untuk melakukan programming. Ya, untuk berbagai bahasa pemrograman. Oke, lalu ada Skype juga. Ya, jadi buat kalian yang sering melakukan video call atau video conference, ini bisa dimanfaatkan. Bagi kalian yang senang mendengarkan musik online, ya Ubuntu juga mendukung Spotify. Bagi kalian yang software developer, tentunya kalian juga sudah tidak asing dengan yang namanya Slack. Ya, karena Slack ini banyak sekali digunakan sebagai communication platform untuk engineer. Baik itu software engineer, data scientist, atau data science engineer, banyak sekali menggunakan Slack. Ada PyCharm juga yang community edition. Ini adalah IDE untuk pemrograman Python. Bagi kalian yang memang seorang Android developer, ya tentunya juga sudah tidak asing dengan yang namanya Android Studio. Lalu buat kalian yang Java developer, ya di sini juga ada IDE dengan nama IntelliJ. Untuk graphic design ada Krita. Untuk media player online juga ada Plex di sini. Sublime Text juga didukung oleh Ubuntu. Sublime Text ini merupakan salah satu text editor juga. Dan penggunanya juga lumayan banyak. Lalu ada VLC, ini untuk multimedia player. Bisa digunakan untuk mendengarkan musik, ataupun memainkan video. Ada GIM atau GNU Image Manipulation Program. Ini biasa digunakan sebagai alternatif pengganti Adobe Photoshop. Ada Git Cranker. Dan bagi kalian yang banyak bergerak di software development dan banyak menggunakan Git sebagai versioning system, Git Cranker ini merupakan tools yang bisa membantu kita dalam mengelola Git kita. Atau Git repository kita. Lalu juga ada Discord. Discord juga merupakan communication platform yang banyak diminati, khususnya untuk para gamers. Dan ada Hiri juga. Halo Bitwarden. Bitwarden ini adalah password management. Jadi kalau kalian seringkali lupa dengan password atau kalian malas untuk mengalva password-password yang kalian miliki, kalian bisa tempatkan di satu posisi atau di satu lokasi dengan mengandalkan Bitwarden ini. Ada Simple Note untuk melakukan note taking yang bisa disinkronisasi juga dengan mobile phone kalian. Ada Zenkin, Darktable ini banyak dipakai untuk foto editor. Dan seringkali dipandang sebagai alternatif pengganti dari Adobe Lightroom. Ada Sonitik, ada OBS Studio. OBS Studio ini untuk melakukan screen casting atau screen recording. Termasuk juga screen recording yang sedang saya lakukan saat ini, saya mengandalkan OBS Studio. Lalu ada juga shortcut untuk melakukan video editing. Sangat baik sekali ini. Lalu ada Telegram Desktop untuk melakukan texting sebagai alternatif dari WhatsApp. Ada Opera untuk web browser. Ada Malespring, ERC Cloud. Ada juga Audacity. Audacity ini sangat baik sekali untuk melakukan audio editing. Nah di sini saya tidak melakukan instalasi apapun juga, saya coba done dulu. Nah di sini ada semacam notifikasi bahwa ada update terkait software. Kalau mau di update bisa di install now. Tapi untuk kasus saya kali ini saya coba remind me later saja. Oke, nah ini adalah tampilan dari, atau tampilan desktop dari Ubuntu 1910. Tampilannya cukup cantik sekali di sini dengan mascot ewan ermine-nya, manis sekali. Lalu untuk file explorernya ada di sini. Tampilannya juga sangat-sangat manis sekali. Khas sekali dengan tema Ubuntu. Jadi Ubuntu ini memiliki ciri khusus di mana dia sangat didominasi dengan warna orange seperti ini. Ini merupakan kekhasan dari si Ubuntu Linux. Oke, ini file managernya. Lalu secara default juga dia menyertakan Firefox sebagai web browser. Untuk mail client ada Thunderbird di sini. Ini file manager sama dengan ini. Kalau dibuka juga dia akan membuka file manager atau file explorer di sini. Ini Mozilla Firefox-nya. Kita coba untuk membuka YouTube channel Indonesia Belajar. YouTube.com Slash Indonesia Belajar Komputer. Lalu di sini juga ada rhythm box untuk audio player. Dan juga ada LibreOffice. Ini sebagai alternatif pengganti dari Microsoft Office. Nah, kalau kalian butuh untuk melakukan instalasi software di Ubuntu, kalian bisa mengandalkan Ubuntu Software Center ini. Nah, di sini. Jadi, cara instalasi software di Ubuntu cukup mudah. Kalian tinggal menuju tampilan ini saja. Dan di sini sudah ada kategorinya. Nah, proses instalasinya sangat dimudahkan sekali. Dan sangat memanjakan sekali sebenarnya. Nah, si Ubuntu Software Center ini bisa dianalogikan sebagai Apple App Store. Di mana semua koleksi software ada di sini. Dan kalau kita butuh untuk menginstallnya, tinggal pilih saja dari sini. Nah, ini dia halaman YouTube channel Indonesia Belajar. Sekalian mengingatkan lagi, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe di channel YouTube Indonesia Belajar ini. Karena di tiap minggunya kami akan selalu menyertakan update video-video tutorial terkait dengan bidang IT. Jadi, pastikan kalian tidak tertinggal. Oke, lebih kurang seperti ini untuk sesi instalasi Ubuntu Linux 19.10 EON Ermine. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Ubuntu Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel Indonesia Belajar ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk menghasilkan video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar! Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.